Terima kasih telah menonton Biar rahasia para duyung aman Jangan-jangan mereka benar, men Benar adanya Dan gue rasa nih ya Yang kemarin nyerang lo di laut itu mereka juga Iya gak? Aku mau nanya nih Kan kamu juga ke Pulau Turaran tersebut Dan kamu juga kena kutukan Apa waktu itu kamu juga kecebur di kolam itu? Enggak mungkin kamu bilang Aku malah lagi menjaga kolam itu Waktu video aku kecebur di sana Mayra? Enggak, waktu itu aku gak sadar Jadi aku gak nyata apa-apa Kayaknya aku harus ke sana lagi deh Buat pastiin semuanya supaya jelas Gawat, kalau sudah menemani kautor Anggap! Kita bakar! Anggap! Kenapa nih rame-rame? Kenapa nih rame-rame? Wah, begini pak Kita pengen sarang putri dulu ini tuh pak Karena mereka sudah meresahkan warga di sini Iya, benar pak Bapak mau ikut? Ayo kita sarang pak Gak bapak Eh, bapak sini mbak Eh, lo liat mas Bagas gak? Emang mas Ega gak tau? Ya gak tau mah kayak gue nanya sama lo Wah, gawat mas Mereka sama para nelayan Itu mau nangkat temen mas Ega loh Temen gue siapa? Itu loh, tiga cewek yang setiap kesini mau makan es rumpul laut Oh, maksud lu Maira, Hera, sama Alda Keponakan Ibu Renata? Iya Hmm, mereka sih Emang cakep-cakep gitu Emang ngapain mas Bagas menangkap mereka? Hmm, kata mas Bagas sih Mereka itu duyung Mau ditangkep Dan dibunuh gitu Serius ya? Iya Ya, ya, ya Makasih ya Iya Mereka Sampai jumpa 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 karena mereka pikir dia adalah Duyung. Serius lu gak? Buruan, termasuk abang gue si Bagas ngejir Merah. Yaudah, gue kesana sekarang, ya? Oke? Ada apaan? Abang Ega. Mereka sama para nelayan mengkrumahnya Bu Renata. Dan mereka mau tangkap Hera, Alda dan termasuk kamu, Merah. Karena kalian bertiga disaka Duyung. Kira-kira sebenarnya berhasil gak ya? Semoga aja dia berhasil. Aku gak mau sampai kita harus melawan Vino. Tapi bisa ada yang selaka. Itu kan kakaknya Ega. Ngapain dia disini? Kenapa dia membayang orang? Hei! Duyung! Hei! Para Duyung! Yang ada di dalam rumah! Jangan harap kalian bisa bersembunyi dari aku! Keluar! 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 Gak salah dengar. Tadi mereka bilang para Duyung. Nanti mereka tau dong kalau kita Duyung. Gimana caranya kita bisa ngelawan mereka? Kalau kita mau dapat kekuatan kita, mereka semakin percaya kalau kita itu Duyung. Sekarang kita harus gimana dong? Pasti kita ngelawan mereka dengan tangan kosong? Mereka gak mungkin tau kalau bisa kita terduyung. Itu pasti dugaan mereka. Ini aja. Aku akan coba hipnotis mereka kalau mereka melawan. Tapi kamu harus janji, Hera. Kamu gak boleh menggunakan kekuatan kamu. Oke. Yaudah, yuk kita keluar. Yuk. Kalian udah mau lupa! Keluar! Fokus. Kalian keluar. Tangkep Duyanya. Tangkep Duyanya! Apa-apaan ini? Kalian salah paham. Kita itu manusia. Kita bukan Duyung. Kita manusia! Saya punya bukti. Mereka berdua adalah Duyung! Saya bisa buktiin! Tangkep, pak! Tangkep! 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 Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Ah! Ampun. Gak usah banyak tanya. Gak usah banyak ngomong. Mokolek! Heih! Hei! 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 Apa-apaan go? Kalian itu ngomong! Lo siapa ya? Tanya lo siapa? Hei! Lu ga mau tau siapa lu, tapi kalo lu mau ikut campur urusan gue, lu bakal sama. Gua kroyok! Ya! Onde mande! Onde mande! Apa? Duyang! Hahaha! Duyang dari Hongkong! Eh, mereka kok manusia! Kawan-kawan Ambo! Jadi kalo kalian kok mau sakiti ade-ade Ambo? Ada api Ambo dulu! Yuk! Uyuh! 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 Gua bilangin sama lu! Gua ga peduli siapa lu! Kalo lu mau ngini-ngini dia, lu bakal berusaha sama gua! Uyuh! 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 Siapa yang sudah berani mengganggu meditasiku? Uyuh! 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 Cari mati, cari mati pak, kroyok pak, kroyok Terima kasih telah menonton! Kali ini, kali ini lo boleh menang Kali ini lo boleh menang Tapi lain kali Gue baru ngalahin, ngalahin dulu Gue janji Gue Gue janji Janji sama lo Uyung, Uyung, Uyung Gue kamu gak apa-apa kan? Uyung, Uyung, Uyung Kamu gak apa-apa kan? Uyung, terima kasih ya Berbantu kita Adi ya Uyung Uyung Melihat wajah adik Hera Ampun, aku merasa sakit Ya ampun Kita harus bebuyung ke rumah sakit sekarang Aku setuju Hei, hei Pindin Sorry, gue udah ngetelan Ini, buyung kenapa? Abang lo tadi parah banget Kesini bawa para nelayan Pengen nangkepin Hera sama Alda Disangka duyung mereka Udahlah, ini ngasih bebuyung ke rumah sakit dulu nih Lihat, parah banget Gue bangga deh Iya Diju ikut ya Mayra, Hera, Alda Kalian gak perlu ikut pergi Tetap disini ya Bu, Bu, Uyung udah nyelamatin kita bertiga, Bu Bener, Bu Vino Kamu bisa bawa buyung ke rumah sakit tanpa mereka, kan? Bisa, Bu Bisa Udahlah, Lu bersik banget sih Bisa diam gak? Gue pegang lu kan Gue pegang ya Hah? Lu gak bisa diam banget sih Hah? Badan lu masih sakit gini Masih bisa petakilan loh Hah? Tapi lagian emang Abang gue tuh bikin gue kesel banget ya Temen gue dilukain kayak gini Gue heran juga ya Bu Renata kok gak biasanya Galak banget ya tadi Iya juga sih, Kak Kayak ada yang lain tuh gak? Udah gitu ditambah lagi abang lo tuh Belum kelar masalah Nongol lagi Lihat tuh, mukanya si buyung Jadi bonyok begitu Iya Gue juga bingung sih Gue sampe gak kenali abang gue sendiri Dia tuh terlalu terupe sisi sama duyung Gue juga gak tau yang mana yang baik Yang mana yang bener kayak gini caranya Halo? Vino, kamu kemana aja sih? Susah banget deh dihubungin Vino, aku baru dapet masalah Tadi ada masalah dulu Harus kelarin Masalah? Masalah apa? Tadi aku ke rumahnya Bu Renata Gara-gara abang Isi Ega tuh Bawa para melayan Pengen tangkap Hera sama Alda Mereka pikir Hera sama Alda tuh duyung Ya kalau misalkan Mereka itu duyung Ya kan gak ada urusannya sama kamu Terus kenapa kamu bila-bilain mereka? Mereka mau ditangkep Kayak mau enggak Kayak bukan urusan kamu kan? Mereka kan temen kita juga Vino, masa kita gak tolongin sih? Temen kamu bilang Sumpah ya Aku tuh gak pernah nganggep Mereka itu sama sekali temen Tak pernah oke Mereka selalu gedein kamu Tapi kamu selalu nanggepin Cahaya langsung matiin lagi Tuh Cewek lu pasti cemburuan Vin Lu tau sendiri kan Vivi tuh orang yang posesif Jadi nelayan-nelayan itu serang kita? Iya Bu Mereka datang kesini Untuk menangkap kita Tapi kami tidak mengeluarkan kekuatan kita Bu Kami menahannya Apa kalian kenal wajah mereka? Salah satu dari mereka Yang menyerang ibu di pulau itu Bu Berarti nelayan itu orang yang sama Orang yang sudah membunuh keluarga saya Liat aja ya Saya pasti akan balas dendam dengan orang itu Lagian Tadi kalian kenapa? Sosok-sosok perhatian mengantar si Bu Yung ke rumah sakit Bu Bu Yung udah nolongin kita bertiga Bu Untung ada Vino sama Ega Kalau gak kita udah keluarkan kekuatan kita Terus-terus Jadinya kalian utang budi gitu Iya Dengar ya Kalian itu gak perlu baik sama manusia Manusia itu gak pake hati Jadi gak perlu baik-baik Ibu harus liat kejadian tadi Bu Yung udah nyelamatin kita Sampai dia sekaret Bu Saya harus dati ke dia Hera 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 Liat kan Liat kan Sekarang Hera juga udah punya rasa kasihan sama manusia Ibu 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 Gua heran nih Bu Sama cowok itu Tenaga itu kuat banget Bu Ia nih Jangan-jangan itu orang kekeluragan Dali Gak, bener Biar bos Malah Cewek yang Kita sangka duyun itu bos Lo ragu sama gue Gua yakin itu cewek itu duyung Gua gak mungkin salah Dia tuh cuman Nyembunyiin Kekuatan mereka aja Maaf nih bos Pokoknya gua gak percaya sama lu bos Tapi bos Ini gaun banget bos Kalo kita salah Salah nuduh mereka duyung Kita bakal burusan sama polisi bos Tidak bos Tidak bos Tidak bos Gak mungkin Gua yakin 100% Bos Sorry banget bos Kayaknya gua Gak bisa ikut lu lagi bos Tidak bos Tidak bos Tidak mau masuk penjara bos Tidak bos Tidak mau masuk penjara bos Tidak mau lagi Tidak bos Lo 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 semuanya Yang masih pengen ikut gue Ngikut gue disini Yang gak pengen ikut gue Pergi Hei Hei Ayo cepet gue Ayo cepet gue Tidak 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 tinggal aja deh Bagus Bagus Yaudah kita ikut aja deh Kurangi berfikir jangan banyak bergerak ya Selamat istahadu Iya dok Kerasi dok Gimana deh? Kenapa kalian kosong-kosongnya berdua? Amboko lucu ya? Enggak Gue itu cuman bangga aja punya temen kayak lu tuh Yang rela berkorban demi perempuan yang dicintai Salut, men Kita tuh salut sama lu Iyalah Amboko Aduh lagi Eh, Amboko yang gak takut sama siapapun Aku lagi kalo Aduh yang mau sakitnya di era Ambo Ambo langsung sikat Padahal udah kayak bumi begini masih jepetakilan ya Bu Yung Walaupun Bu Yung Beneran kamu bisa sampe kayak gini Makasih banyak ya Udah nolongin aku mainan sama Alda Udah di era Tidak perlu bilang makasih Jombo Apapun Ambo akan lakukan tuh Ada di era tercinta Yuh Hehehe Yung Ini kan berhubung untuk ada era disini Berarti udah ada yang nemenin kan Nah Gue sama Ega cabut ya Yaudah, Fin Kita Nebut ya Oke Aduh 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 Di era Makasih Yoh Udah mau jenggul Ambo Hehehe Di era tuh udah bantu Penyemangat hidup Ambo Hehehe 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 Udah 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 Ya iyalah aku jenggul kamu Bu Yung Kamu udah rela berkorban demi aku Amboimah 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 Kelilifan kok Hehehe Bisa tolong tiupin gak Hehehe Udah 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 Shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk Sepikan Udah Dari Vino cerita, kalau dia mimpi ke Pulau Tawurah dan dia juga nilai untuk pergi ke sana. Gawat, apa jangan-jangan dia ingat semua tentang kejadian itu? Mayra, ini semua gara-gara kamu tau? Kamu sih minta waktu tiga hari untuk bujuk Vino segala macem. Lihat sekarang kan? Harusnya kita bunuh aja sekarang si Vino. Bu, saya sudah minta waktu tiga hari, Bu. Jadi tolong kasih saya kesempatan itu. Oke, oke. Saya kasih waktu kamu tiga hari, tapi kalau dalam hari ketiga kamu belum berhasil, lihat aja. Saya pasti akan gunakan cara yang lebih ekstrim. Dan satu lagi ya, Bagas dan para nelayan itu akan saya bunuh. Karena mereka sudah berani-beraninya menyerang kita. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Iya, gue gila. Gue emang gila. Kenapa lo? Harusnya lo tuh bilang gue, bukan bilang itu cewek-cewek. Ngerti gak lo? Lo tuh buta gara-gara lo tuh terlalu cinta sama si Alda, iya kan? Tuh, ini bukan tentang cinta gue sama Alda. Tapi ini tentang hati murah. Dimana hati murah. Dimana? Lo tuh udah kayak orang kesetanan tau gak sih? Gue emang kesetanan? Iya, gara-gara gue pengen buktiin bahwa cewek-cewek itu adalah duyung bang. Gue udah bilang berkali-kali bahwa orang itu bukan duyung bang. Lo terlalu keobsesi sama duyung bang. Sehingga lo gak pake akal sehat lo dan lo menjadi gila. Freak! Apa lo bilang? Hah? Lo tunjuk gue. Berani lo! Aku tunjuk. Lo berani-berani lo mau mukul gue? Aduh jangan untuk mikir pake otak lo! Lo hidup aja masih numpang sama gue! Lo mau pake gue enak. Sekarang lo pergi lu disini! Pergi! Oke, gue pergi. Lagian gue juga gak sudut tinggal bareng sama orang yang gak punya hati nurani kayak lo! Sekarang! Di daerah! Ambo kau bingung! Kenapa ya kakak si Ega tuh bilang kalian tuh duyung? Iya aku karena kalian kok ranca-ranca? Iya sih! Kalo duyung tuh kan ranca! Bantu daerah! Iya kan? Kenapa makanan yang gak dimakan mas? Gak cah liat kau! Tengah namun kesakannya sih! Tengah namun diperbatu setel! Aduh! Goyung! Kau bilang dari tadi kan aku bisa suapin! Angwoy! Gue nama nyuruh sakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian! Kalo macem kok, Ambo dipukul terus pun tidak apa-apuh! Si Bagas, Dit! Abangnya si Ega makin gila aja kelekuannya! Lo bayangin, Tadi nyerang ke rumahnya Bu Renata, Bawa para nelayan. Dan mereka mau nangkep Hera, Alda, sama Hera gara-gara mereka di sangka duyung! Jalan-jalan emang bener, men. Mereka itu emang duyung. Iya gak? Masa sih? Lu coba inget ya, dari awal kita ketemu sama mereka. Mereka nyerang lo kan? Nah, mereka juga punya kekuatan sama kayak lo. Gak mungkin gitu. Kalau emang mereka punya kekuatan, mereka harusnya bisa ngelawan lo. Tapi ini sama sekali enggak. Si Hera sama si Alda sama sekali gak ngelawan. Bahkan sampe minta ampun lo. Aneh juga ya. Lagi yang mereka tuh dari awal pernah bilang sama gue. Makanya mereka juga punya kekuatannya sama kayak gue. Ya mungkin mereka itu udah ikutin pantangan mereka. Jadi mereka lemah. Sama kayak lo. Bu Byung, pulang dulu ya. Udah malem nih. Buk malam tuh di daerah. Dua-dua-dua, janganlah tinggalkan ambo sendiri di si kho. Nggak bisa, kamu cuma mau daerah di Surajiko, enggak mau orang lain. Aduh tenang tuh Mas Huyung, nanti ya uangnya suster jagain Mas Huyung 24 jam selama dirawat. Nanti kalau Mas Huyung gitu apa-apa, nanti tinggal pencet itu, Will. Nanti masih suster datang. Ini kan jam besoknya udah habis, jadi temonya Mas Huyung harus pulang. Ya Huyung, kamu bakal dijagain sama dia. Yaudah aku pulang dulu ya. Sakit banget ya, Bu. Bagai siang tanpa bintang, malam tanpa matahari. Siang kan memang nggak ada bintang, malam juga nggak ada matahari. Nih, Diara masih aja dibahas bentuk tuh. Maksud Ambo, kalau nggak ada Diara, hidup Ambo nggak berarti. Bu Yung bisa aja sih kamu. Yaudah aku balik dulu ya. Diara. Yaudah. Yaudah, kita coba dulu ya, Bu Yung. Besok. Ini Diara. Bu Yung. Bu Yung. Bu Yung. Yaudah. Yaudah. Diara. Yaudah. Karena ada suster disini. Sekarang waktunya noyan-noyan yang sudah menyerang rumahku itu, aku beli pelajaran. Yaudah. Oh, ini dia ternyata kata Alda, orang-orang yang sudah menyerang kami. Lihat saja, kalian rasakan ini. Lihat saja, kalian. Bangun, Kang! Bangun, Kang! Dinalilah! Dia sudah meninggal! Aduh, kasihan mereka! Bagaimana nasib anak-anaknya? Tuyung, Kang! Rupanya dia yang menganjurkan kapal kita! Oh iya, Kang! Ayo kita naik ke atas! Baik, Kang! Diangkan, Kang! Ayo, Kang! Diangkan, Kang! Ayo! Tidak siap! Aduh, dia belum naik! Tidak siap! 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 Maud, kapa kita hancur, Maud. Makan pake apa, Maud? Sabar, Maud. Mana nih, Maud? Maud, ada duyung, Maud. Mana? Itu duyung, Maud. Lu lihat duyung nggak? Nggak lihat itu. Iya. Aku ngeliat tuh duyung tuh. Mana? Itu. Gila. Duyung mengamuk. Teman-teman kita tewas. Mereka pembunuh berdarah dingin. Habis modal saya. Dimana besok melaut. Hei, ini usah saja doyung itu. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Itu kapal dari nenek moyang kita itu. Rambar kita serang aja. Takut. Tenang, tenang, tenang. Bapak-bapak semuanya di sini pada tenang ya. Saya lihat tadi duyung menyerang kapal-kapal kalian. Bener nggak? Nah. Betul, betul. Bener, bener. Bapak-bapak sekalian nggak pengenkan kehilangan mata pencaharian bapak. Biar gak aduh. Biar gak aduh. Bapak-bapak sekalian nggak pengenkan kalau melaut nyawa kalian semuanya pada terancam. Iya, enggak lah. Begini. Bapak-bapak sekalian sekarang ikut saya ke kapal saya. Kita ke laut dan kita serang tuh duyung. Hah? Lu berani, Bang? Lu berani. Siapa yang berani? Takut, Bang. Takut, takut, Bang. Kenyan duyungnya. Siapa yang berani? Adepadanya kita kaburin. Ah, duyungnya itu bener-bener. Kalian ini gimana sih, Pak? Kalian ini pada gimana sih, Pak? Saya ini bantuin kalian semuanya. Nangkep tuh duyung buat kalian. Ngerti kalian? Pada nggak berani pada cemen kalian semuanya. Cemen kalian semuanya? Gak pada cemen nyalinya tau nggak? Ah, gak berguna. Gak berguna semuanya. Bodoh. Kita cari bos baru aja, Bang. Bos tiding. Iya. Banyak bos tiding. Iya, iya. Banyak bos tiding. Yang lain warga ngobrol di pantai? Pasti ada terjadi sesuatu tadi malam. Enggak lah, yang enggak. Dimanapun kita pedulunya pulas. Gimana, Bang? Anjir, kenapa, Bang? Jadi begini, Bang. Mau tau? Gua liat, sama mataku sendiri, itu kapal, sekali tunjuk. Mau duduk, Bang. Oh, bener. Sakti mandraguna. Kalau dilawan, udah kayak ikan asin. Sekaligok, mati. Waduh, bagaimana gini-gini kita nih? Kalau kita ke laut, nih. Nah, gimana tuh, Bang? Makanya lawan. Bener, kata orang sebarang hitam, dia ajak lawan. Ayo, 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 ayo. Bu Renata jadi gitu ya, Bu? Ini pasti ulahnya ibu Renata. Bu Renata bisa gitu ya? Nggak tahu nih, aku jadi sedih. Sekarang duyung bukan hanya terekspos. Tapi namanya juga jelek. Duyung itu bukan musuh manusia. Kita nggak boleh nyakitin siapapun. Bu, maaf, Bu. Tugas teman-teman sudah bisa kumpulkan, Bu. Di meja ibu, di ruang guru. Nanti saya baca, ya. Bu Renata kenapa ya? Apa gue yang salah ngomong? Emang enak, dijutekin. Lu, gue pandai prihatin. Tapi gue heran deh. Biasanya kan Bu Renata ramah banget gitu sama kita. Kok sekarang jadi sadem khas gitu ya? Apalagi tanggal tua kali, apalagi batal hati gitu. Lu bisa aja. Udah, iya. Au! Siapa yang main lempar-lemparan baru sana? Kamu? Kamu ke sini. Cepat buruan push up 100 kali. 100, Bu. Ayo! Ayo! Nggak kuat. Kamu lakukan 100 kali atau kamu nggak bisa masuk pelajaran saya? Buruan! Buruan! Sekarang juga Anda keluar dari ruangan saya, Pak. Ayo. Bu Renata benar-benar tersinggung sama ucapan saya. Terima kasih. Apa sih? Bu Renata itu habis putus cinta. Emang dia punya cowok? Kusirah masih jauh. Ya punya lah. Udah tunangan lagi. Ya makanya Bu Renata sudah jadi mengemuk beratnya gitu. Gara-gara dia itu, dia hati sama tunangan itu. Udah. Udah jangan kesik. Lo mau nasiknya sama kayak si Dennis tuh. Dihukung sampe. Napa selalu mau putus? Jis, Bu Si Ongga. Udah, ya. Kasihan Bu Renata. Saya pikir dia perempuan yang tangguh dan tegar. Soalnya selama ini, dia itu begitu tertutup. Bentar deh. Aku coba ajak dibicara. Karena kalau begini terus, Kasian juga anak-anak. Mereka yang jadi korban. Silahkan masuk. Permisi, Bu. Saya boleh masuk. Pak Edo. Silahkan, silahkan. Oke. Duduk. Ada perlu apa ya, Pak Edo? Gak ada salahnya kan kalau saya tanyain langsung. Hubungan kami kan cukup dekat. Pak Edo. Ada yang bisa saya bantu? Gak, gak apa-apa, Bu. Saya tuh sebenarnya cuma mau tahu aja hubungan ibu dengan tunangannya ibu. Soalnya, saya gak tahu kalau ibu itu udah tunangan. Silahkan keluar. Sekarang juga Anda keluar dari ruangan saya, Pak. Ayo. Bu Renata bener-bener tersinggu sama ucapan saya. Nanti aja deh, kalau emosinya udah redah. Saya coba ngajak dia bicara lagi. Miss Ibu. Fin lagi sendirian. Aku seperin ya. Fin. Eh. Kamu kemana aja sih? Hah? Tadi tuh aku sampai nyari kamu ke lapangan basket, tau gak? Yaudah, ke kantin yuk. Duh, sini aja deh, Fi. Bosen di kantin. Ya. Ini enak di sini tuh kemandangannya. Oke. Ayo, sana. Ngomong. Kamu gimana sih? Kok kamu gak jadi ngomong sama Vino? Ngomonglah. Tuhan liat. Si Vivi, aku malas ribet lagi. Kamu, gak usah dihirauin kali si Vivi. Kamu cuma punya waktu dua hari. Kamu mau bu Renata yang maju? Pokoknya kamu inget. Kalau kamu gak ngomong si Vino bisa celaka. Kamu mau? Enggak. Gue Renata gak boleh sakit si Vino. Benda. Nah, kalau aku gak bergerak sekarang, bisa-bisa, Vino dibunuh. Iya, udah deh. Hai, Vino. Eh, gimana? Kamu udah makan? Tadi ya ganggu. Vino, kamu udah beli buku yang disirpanya, Do? Kalau udah pinjem dong. Sumpah lo kesel akrab banget ya? Lo gak liat adik gue disini? Hah? Lo kan sekelas sama Vino, jadi lo ngambil bukunya nanti aja. Ngerti? Eh, gue kenapa sih, Vivi? Aku kan cuma pengen temenan sama kalian. Tung, tung, tung. Lo bilang temenan sama gue. Aduh, please ya. Tapi gue gak mau temenan sama lo. Alay, Udi, Kampungan. Tau gak? Ngerti lo? Eh, gue tuh kenapa sih? Kenapa berbeda apain sama kamu? Aku bau. Ini, Ciumi. Gila ya? Beri lah cabut lah, ngapain sih sama dia? Nah, jangan emosi dong. Udah. Oh iya, Vin. Nanti sore aku mainnya ke rumah. Eh, boleh? Boleh? Ih, apaan sih? Kamu sengaja mana-mana nesain aku ya? Maaf, sayang keceplosan. Enggak. Gue bilang enggak, enggak, oke? Apa sebenarnya kalau ke rumah Vino? Kok malah kamu yang jawab? Kenapa? Kalau nanya gue apa? Kenapa gue yang jawab? Oh jelas dong, gue pacarnya Vino. Lo siapa? Lo keberatan. Oh, jadi lo pacarnya Vino. Bukan istri kan? Ya udah, berarti kamu gak punya hak untuk ngatur-ngatur. Udah, aku gak mau ada keribu tapi, oke? Udah ya, kita pergi aja. Ya, oke? Udah, udah. Hai, gimana, gimana? Hai, ga. Boleh kan aku duduk di sini? Ehm, kamu lagi ada masalah ya? Gue masih gak percaya aja kalau misalkan duyung itu ada. Apalagi kalau misalkan duyung itu kamu. Ehm, terus sekarang kamu tinggal di mana? Ya, gue sih masih nginep di tempatnya Dito. Cuman kadang gue juga pindah nginep di tempatnya Vino. Gue sebenernya gak enak terus-terusan jadi beban mereka. Kok jadi beban? Bukannya enak ya kalau pindah-pindah terus? Pasti kamu seneng berpetualang kan? Kamu gak betah tinggal di satu tempat. Ehm, kan enak. Jadi punya banyak temen. Kepulauan kamu yang selalu buat aku yang selalu gada di dekat kamu. Arrah, kok mau main-main buyung sendirian sih di rumah sakit? Tidak ada, dia mau atau mau sakit tau mikirin kamu. Ih, kan ada suster yang jagain. Eh, susternya naksir loh sama buyung. Serius? Iya, si buyung minta disuapin terus sama susternya. Ah, udah cemurin. Ih, akhirnya si Ara bisa lepas juga dari si buyung. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Aku coba lihat ya. Eh, eh, eh. Apaan sih kamu? Apaan sih? Balik, kan? Eh, ketawaan apaan? Gak panora. Apaan sih? Apanya yang seru ya? Makanya. Eh, kebetulan nih, ada kalian bertiga di sini. Jadi gini, bapak tuh pengen nanya sama kalian. Kenapa ya bapak perhatiin belakangan ini ibu Renata tuh suka marah-marah? Apa bener dia itu habis putus cinta sama tunangannya? Mesti dijawab apa dong? Nanti kalau salah jawab, isi-isi bernyata marah besar. Aduh, eh, udah kalian tuh gak usah khawatir. Bapak tuh bisa jaga rahasia kok. Tenang aja. Lagian ya, bapak itu nanya kayak gini itu karena bapak tuh khawatir. Sama ibu Renata, bapak tuh pengen menghibur dia supaya dia tuh gak sedih gitu. Lagian ya, hmm, cowok baik itu masih ada kok. Aduh. Aduh, ibu Renata! Baru aja mau ngobrol sama si Vino. Si Vino dateng. Dari gue aja tuh, Vivi. Gimana ya caranya gue ngobrolin dia? Eh, jangan ya, jangan! Hih, kamu mau pake kekuatan kamu kan? Hera, kamu harus inget kita gak boleh nyakitin manusia. Paan sih, Maruf gak mau ngapa-ngapain kok. Kamu kan tadi pengen ngebunuh Vivi? Ya kan? Aduh, Olga. Maksudnya Hera itu, dia mau ngejuangin Vivi dari Vino. Dia mau ngebunuhnya. Lagian, itu kan juga sepum para. Ya, tergantung sih kalau kamu suka apa enggak sama Vino. Yee, suka sama Vino. Ya udah, udah, apaan sih? Aku panas nih. Kita kawatan aja yuk. Kita berenang. Yuk. Berenang? Ini sih yang bolong. Kamu ngapain berenang bikin kulit hitam? Lo denger kan? Bila aja berenang ngejam segini. Mau ngapain? Gak mau, hah? Gak mau, gak mau. Yaudah, gue sendiri aja. Vino, kamu keter banget sih! Vino! Kamu cukup banget kalau berenang ya? Hah? Gak bisa dibilangin banget sih? Kenapa sih? Padahal gak mau? Yaudah, gue sendiri aja. Gak apa-apa. Kalian kalau baru takut panas, takut itu. Tepatah pulang aja, Gi. Vino! Kamu minta anterin di itu aja. Kalau mau pulang itu, Dit. Anterin, Dit! Wuh! 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 Kayaknya enak kalau kita main tertakumpet deh. Ayo! 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 Jangan pake kekuatan lu hilang. Iya, iya. Ayo. Eh, tapi boleh nyebur ke air kan? Boleh, boleh, boleh. Ayo. Om bimbalayum gampreng! Kamu tunggu-tungguan! Hahaha! Ayo, hitung! Jangan pake kekuatan lu hilang. Oke, oke. Jangan banyak konturan. Jangan jauh-jauh! Ya! Tidak. Jangan lupa. Tidak. Tidak. Masuk ke dalam air. Tidak. 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 Anak. Anak. Tidak. selamat menikmati 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 selamat menikmati